Tuhan ku rasa Orang terhadap Telah dikerjaan Aku percaya Ada pujian Yang percaya ordon mới Ada pujian Ada pujian Kiay Ada pujian wreaki Terima kasih telah menonton 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 Apalagi di momen pasca Di momen jumat Kematian Yesus Dan kita Melihat bahwa peristiwa ini Ada seorang murid yang dekat Dengan Yesus Tetapi ternyata Dia menyangkal Yesus Tiga kali Yesus sudah memperingatkan Yesus tahu gak? Tahu Bahwa akan terjadi Bahwa Petrus Akan menyangkal Yesus Tiga kali Sebelum ayam berpokok Tapi Tetapi Petrus tidak mau menerima Apa yang Yesus sampaikan Bahkan dia berkata Ah tidak mungkin Aku kan Murid yang Mau mati-matian buat Yesus Aku mau Dipenjara demi Yesus Bahkan mati Nyawaku aku berikan Buat Yesus Tapi Yesus tahu Siapa Petrus Jadi disini Kita melihat Bahwa Yesus tahu Masa depan Petrus Yesus tahu Apa yang Akan terjadi Pada Petrus Yesus tahu Akan apa yang dilakukan Oleh Petrus Tapi Petrus Merasa Lebih pintar dari Yesus Bukankah kita Seperti itu Tanpa disadari Terkadang Di dalam kehidupan Keseharian kita Tuhan berbicara Kepada kita Baik itu Di dalam Bisnis kita Baik itu Di dalam Keluarga kita Baik itu Bicara di dalam Pelayanan kita Tetapi Sepertinya kita ini Lebih pintar dari Tuhan Yesus Kita merasa Cara kita Kita merasa Apa yang kita pikirkan Itu yang paling benar Tetapi Ternyata Tuhan tahu Apa yang terbaik Bagi kita Kalau kita Memikirkan yang baik Tuhan itu Selalu berpikir yang Terbaik Setuju katakan Amin Tuhan Yesus tahu Bahwa Petrus Akan menyangkal Tiga kali Dosa yang tak terampuni Kalau saya mau katakan Adalah dosa ketika Saya Saudara Menyangkal Tuhan Yesus Tidak tahu Saudara setuju Atau enggak ya Dosa yang tak terampuni Adalah Dosa Dimana saya Saudara Tidak Menerima Yesus Atau menyangkal Yesus Kalau saudara Berkata Di ayat Matius 12 Ketiga 1 Kan ada Ayat yang seringkali D Dengar oleh kita Sebab itu Aku berkata Kepadamu Setiap dosa Dan hujan Kepada manusia Tidak akan diampuni Tapi hujan Terhadap roh kudus Tidak akan diampuni Sebenarnya Intinya satu Menghujat roh kudus Berarti kita juga Menghujat Yesus Berarti juga Menghujat Bapak Yahweh Karena Tiga di dalam Satu Ehhat Trinitas Trinitarian IHS ini Trinitas Saudara Jadi Tiga di dalam Satu Kalau menghujat roh kudus Berarti menghujat Yesus Berarti menghujat Bapak Yahweh Dengan kata lain Tidak menerima Yesus Itulah yang dimaksud Dosa yang tidak Diampuni Ketika saya Dan saudara Menolak Yesus Mungkin kita Nggak berkata Mungkin kita berkata Aku kan Nggak seperti Petrus Aku tidak Menyangkal Yesus Buktinya apa Tiap hari minggu Aku hadir Di Haisa Femsi Tiap Hari Saya baca Bible Tiap Hari Saya buka Youtube DHS Media Tiap Hari Saya mengikuti Doa pagi kita Doa siang kita Doa malam kita Saya ikut Aku ditolong Tuhan Saudara Tetapi Ternyata Ada satu Ayat Di dalam Titus 1 E16 Dikatakan Gini Kita tidak Menyangkal Yesus Seperti Petrus Tetapi ada Sikap-sikap Perbuatan-perbuatan Yang dikatakan Oleh Titus 1 E16 Dikatakan Mereka Mengaku Mengenal Elohim Tetapi Di dalam Perbuatannya Mereka Menyangkal Yesus Dengan cara Apa Yang pertama Sikap Yang menjijikan Tanpa sadar Saudara Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang menjijikan Apa itu Perbuatan Yang Mengandung Imoral Nah ini saya mau katakan Kepada saudara Ternyata Amoral Sama imoral Itu beda Selama ini Kita memahami Amoral Itu dengan cara yang salah Ternyata ketika Saya belajar Amoral Dan imoral Itu beda Nah sekarang kita lihat Bedanya apa sih Kalau amoral Itu tidak ada Kaitannya dengan Benar dan salah Sekali lagi Amoral Itu tidak ada Kaitan antara Benar dan salah Seperti Bayi Yang tidak Tahu Menahu Mana yang benar Mana yang salah Itulah amoral Paham? Yang paham Anggut-anggut Kepala Itu amoral Tapi imoral Itu adalah Melanggar etika Imoral Itu perbuatan Asusila Kalau di tiktok Berkata Tidak Aklak Itulah Imoral Yang dimaksud perbuatan Yang menjijikkan Yang menjijikkan disini adalah Imoral Bukan amoral Imoral adalah Asusila Yang menjijikkan disini adalah Yang menjijikkan disini adalah Lelah Kita tidak lakukan Kita tidak lakukan Mungkin Seperti Petrus Tetapi Firman Tuhan berkata Tidak taat Memberontak Tidak taat Atau memberontak Itu juga Dikatakan Penyangkalan Kepada Yesus Tidak taat Kepada Yesus Maksudnya Saudara Apa sih Arti dosa Melakukan Sesuatu yang Harusnya dilakukan Eh Melakukan sesuatu Yang harusnya Tidak dilakukan Lalu Tidak melakukan Yang harusnya Dilakukan Itu artinya dosa Sekali lagi Arti dosa adalah Melakukan Sesuatu yang Dilarang Atau Tidak melakukan Yang seharusnya Dilakukan Itu arti Dosa Melanggar Firman Tuhan Yang ketiga Yaitu Menolak Untuk melakukan Yang baik Sepertinya Sama Dengan yang pertama Menolak Melakukan Yang baik Saudara Itu juga Bagian dari Penyangkalan Jam doa Enggak doa Nonton Drapor Loh Itu tahu yang baik Tapi tidak melakukan Yang baik Enggak Salah enggak ya Nonton Nonton Drapor Itu salah enggak ya Enggak Yang salah itu Berjam-jam Tidak doa Tidak Melakukan Apa-apa Pokoknya Sampai episodenya Habis Habis 30 episode Itu yang salah Iya Waktu kita Habis Tahu yang baik Tapi tidak melakukan Itu bagian dari penyangkalan Jadi ternyata Standar Penyangkalan Bukan hanya Seperti apa yang dilakukan Oleh Petrus Tapi Titus Berkata Tiga ini Yang menjijikan Tidak taat Dan menolak Untuk melakukan Yang Baik Saudara Ayo kita lihat Sekarang Apa sih yang menyebabkan Petrus jatuh Di dalam penyangkalan Apa yang menyebabkan Petrus Menyangkal Yesus Tiga kali Ternyata Hal ini Jarang dibahas Ayo kita lihat Lukas 22 Ayat 31 Hingga 32 Lukas 22 Ayat 31 Hingga Ayat 32 Yuk kita baca Sama-sama Satu dua tiga Lalu Tuhan berkata Simon Simon Lihatlah Setan telah Menuntut Untuk menampi Engkau Seperti Gandum Lanjut Tetapi Aku telah Berdoa Untukmu Supaya Imanmu Tidak Gugur Maka Apabila Engkau Sudah Insaf Kembali Kuatkanlah Saudara Saudaramu Jadi yang pertama Berdasarkan Ayat ini Karena Imannya Petrus Gugur Yang menyebabkan Petrus Jatuh Di dalam Penyangkalan Kepada Yesus Padahal Selalu Bersama-sama Dengan Yesus Karena Dia Gugur Secara Iman Karena Itu Hari ini Saya Saudara Diingatkan Berman Tuhan Jangan Sampai Iman Gugur Berman Tuhan Berkata Pada Hari Hari Terakhir Aku Mencari Adakah Iman Di Pingkat Bumi Ini Saudara Jangan Sampai Kita Kehilangan Iman Kepada Yesus Gugur Imannya Petrus Ini yang Membuat Petrus Akhirnya Menyangkal Yesus Tiga Kali Yesus Sudah Memperingatkan Petrus Bahwa Ia Sedang Diincar Oleh Iblis Iblis Sedang Mengintaimu Dan Teman-temannya Iblis Setan Gederul Kuntilanak Sedang Mengincarmu Itu Peringatan Yesus Yang sangat Jelas Bagi Petrus Biarlah Kamu Jangan Gugur Iman Itu Tuhan Sudah Ingatkan Saudara Petrus Kalah Dengan Menyangkal Yesus Tiga Kali Dikarenakan Imannya Gugur Sekarang Pertanyaannya Apa Yang Seringkali Membuat Iman Anak-anak Tuhan Menjadi Gugur Kalau Saya Tanya Apa Yang Seringkali Membuat Iman Saudara Menjadi Gugur Coba Tahu Enggak Yang Yang Paling Menonjol Adalah Ketakutan Kenapa Orang Kehilangan Iman Karena Takut Tepatnya Ketakutan Takut Manusiawi Tapi Ketakutan Itu Salah Artinya Saya Saudara Dikuasai Dengan Ketakutan Itu Yang Keliru Ketika Kita Hidup Dalam Ketakutan Iman Kita Secara Enggak Langsung Didorong Untuk Turun Ketika Saya Hidup Dalam Ketakutan Tapi Ketika Kita Percaya Bahwa Disini Ada Tuhan Di Hidup Ada Yesus Ketakutan Itu Hilang Terdorong Naik Oleh Iman Iman Kita Naik Lalu Ketakutan Itu Menyingkir Itu Aja Antara Ketakutan Dan Iman Orang Yang Beriman Pasti Tidak Takut Orang Yang Gugur Imannya Pasti Ketakutan Hidup Dalam Ketakutan Jadi Hari Ini Kita Sebagai Anak Yesus Janganlah Kita Sampai Hidup Di Dalam Ketakutan Apa Yang Menjadi Ketakutan Saudara Besok Bisa Matan Atau Tidak Utanku Bisa Kebayar Enggak Aku Habis Pinjam Nih Di Pinjol Aku Dikejar Kejar Nih Saudara Banyak Hari-hari Ini Orang Dikejar Kejar Oleh Pinjaman Online Dan Ditipu Oleh Pinjaman Online Saudara Hidupnya Merasa Terkan Berapa Waktu Yang Lalu Ada Seorang Ibu Datang Ke Gereja Lalu Konseling Dan Menceritakan Saya Pinjam Awalnya Itu Cuma 500 Tapi Sekarang Saya Ditage 80 Juta Wah Saya Tanya Ibu Sebenarnya Pakai Maunya Berapa Cuma 16 Juta Pester Sebesar Itu Sisanya Itu Bunganya Iya Pester Bunga Berbunga Kasian Jadi Dia Sampai Berpikir Gimana Ya Anakku Malu Suamiku Kayak Gimana Di kerjaannya Nanti Saya Diteror Tiap Hari Saya Rasanya Mau Bunuh Diri Pester Saya Katakan Persoalanmu Kecil Yesusmu Besar Amen Saudara Seringkali Kita Hidup Dalam Ketakutan Oleh Karena Hal-hal Ini Saudara Hutang Bisa Makan Yesus Pakai Baju Apa Padahal Kalau Dibuka Lemarinya Banyak Itu Satu Lemarinya Tidak Cukup Bajunya Tapi Terkadang Itulah Wanita Maafkan Ibu Besok Ada Undangan Testa Besok Baju Apa Selalu Bilang Tidak Baju Saudara Coba Buka Satu Lemari Itu Bajunya Dibilang Tidak 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 Itulah Wanita Iya Kita Khawatir Baik Mengingatkan Kita Seringkali Yang kita Khawatirkan Dua Yang kita Takutkan Dua Apa Yang kita Makan Apa Yang kita Pakai Buruk Udara Tuhan Belihara Bunga Dipadang Tuhan Kasih Pakaian Masa Kita Anak Tuhan Yang istimewa Di hadapan Tuhan Kita Khawatir Kita Takut Mulai Hari Ini Saya Saudara Tidak Lagi Hidup Dalam Ketakutan Tetapi Percayalah Yesus Selantiasa Memelihara Hidup Kita Tepuk tangan Tuhan Tuhan Tetap Percaya Tetap Beriman Kepada Yesus Sebab Iman Kunci Dari Segala Kekuatan Orang Percaya Orang Percaya Itu Kekuatannya Cuma Satu Iman Kalau Saudara Tidak Punya Duit Tapi Punya Iman Pasti Ada Duitnya Oh Ya Kalau Hari Ini Kau Sakit Tidak Kunjung Kunjung Sembuh Engkau Punya Iman Cepat Kau Lambat Sembuh Amen Kalau Engkau Sedang Ngalami Dalam Masalah Rumah Tangga Terancam Pisah Iman Kekuatan Kita Percaya Enak Yang Pester Ngomong Sayang Ngomong Itu Bukan Teori Kami Ngalami Ngalami Saudara Hari Hari Ini Sedang Diproses Tapi Tidak Mungkin Saya Cukat Kepada Saudara Biar Saudara Tahu Bahagianya Kami Saja Susahnya Kami Tidak Perlu Tapi Ada Orang Yang Suka Ditahu Susahnya Kodong Kodong Ya Tahu Mau Dikodong Kodongin Saya Tahu Dikodong Kodong Saudara Biarkan Orang Tahu Kami Baik Kami Bahagia Padahal Ada Perbubulan Tersendiri Yang Tidak Diketahui Saudara Itulah Proses Bagi Kami Saudara Semua Kita Punya Proses Tapi Satu Kuncinya Percayalah Tuhan Yesus Selalu Bekerja Tanpa Harus Terlihat Oleh Kita Kalau Hari Ini Kau Belum Melihat Pertolongan Tuhan Percaya Yesus Sedang Mengerjakan Itu Dan Cepat Lambat Engkau Ditorong Tuhan Engkau Terluar Dari Persoalan Itu Engkau Dapat Jawaban Doa Saudara Sekali lagi Tepuk tangan Buat Yesus Dan Ketua Apa Yang Menjadi Penyebab Petrus Menyangkal Yesus Lukas 22 Ayat 23 Dikatakan Petrus Menjawab Tuhan Aku Siap Masuk Kedalam Penjara Bahkan Mati Bersama Dengan Engkau Saudara Waktu Yesus Memperingatkan Petrus Petrus Kau akan Menyangkal Aku Tiga Kali Sebelum Ayam Berkoko Ini loh Jawabannya Petrus Petrus Menjawab Tuhan Aku Siap Masuk Penjara Kau akan Mati Bersama Sama Dengan Engkau Takabur Takabur Saya Mencoba Mencari Definisi Takabur Supaya Saudara Faham Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Takabur Artinya Angkuh Sombong Itulah Yang Menjadi Kejatuhannya Petrus Ketika Yesus Memperingatkan Petrus Merasa Bisa Kuat Hebat Jatuh Jangan seorang pun Dari antar Saudara Merasa Kau bisa Hari ini Kau bisa Karena Yesus Hari ini Kau punya Karena Yesus Hari ini Kau kuat Karena Yesus Bukan Karena Gaganya Kita Bukan Karena Hebatnya Kita Semua Karena Yesus Karena Itu Kita Belajar Yang kedua Adalah Kerendahan Hati Yang pertama Kita harus tetap Beriman Jangan Gugur Seperti Petrus Imannya Gugur Yang kedua Tetap Rendah Hati Jangan Takabur Petrus Jatuh Karena Dia Takabur Merasa Bisa Merasa Hebat Merasa Kuat Tetapi Hari ini Semua Jemaat Remsi Engkau Mengambil Sikap Merendah Di Adapan Yesus Tidak Ada Yang aku Punya Itu Karena Diriku Tapi Semua Karena Perkuatan Yesus Bukan Karena Aku Yang Beber Bekerja Bukan Karena Otakku Yang Pintar Bukan Karena Otakku Yang Kuat Tetapi Hari ini Semua Kita Di tempat ini Berkata Semua Karena Yesus Ayo Katakan Bersama Saya Semua Karena Yesus 1 2 3 Semua Karena Yesus Semua Karena Yesus Kapan Kita Angkuh Kapan Kita Takabur Kita Sendiri Pun Tidak Menyadarinya Orang Yang Sombong Itu Tidak Sadar Dirinya Sombong Orang Yang Angkuh Dia Tidak Sadar Dirinya Angkuh Boleh Dikata Orang Yang Berkata Orang Lain Sombong Sebenarnya Dia Yang Sombong Coba Sombong Kali Orang Yang Berkata Orang Lain Sombong Dia Yang Sombong Tidak Tau Setuju Dengan Kalimat Ini Kenapa Dia Merasa Bisa Menilai Hatinya Orang Lain Dia Anggap Orang Itu Sombong Padahal Dia Waktu Disapa Lain 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 Tapi Dia Berkata Semua Kali Emang Karena Orang Lain Kita Tidak Tau Kenapa Dia Waktu Disapat Dia Tidak Balik Ke Kita Tidak Tidak Melihat Atau Yang Kedua Karena Minder Bisa Orang Karena Minder Tidak Mau Lain Tidak 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 Langsung Mengecat Menilai Menghakimi Sombong Kali Kita Yang Sombong Tidak 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 Kita Kita Bisa Merasakan Ketulusannya Kita Dekat Dengan Seseorang Orang Bisa Merasakan Kita Ini Tulus Atau Penuh Dengan Intrig Itu Kerasa Karena Itu Saudara Kalau Engkau Ada Di Bisnis Lakukan Bisnismu Dengan Tulus Engkau Ada Di Pelayanan Lakukan Pelayanan Dengan Tulus Tuhan Tahu Engkau Sakit Engkau Dikianati Engkau Difitna Engkau Dibuli Engkau Diceritain Tuhan Tahu Tapi Itulah Tuhan Saya Mau Katakan Itulah Tuhan Ngalami Saya Tapi Saya Katakan Kepada Rekan Rekan Saya Dibela Tuhan Saya Diem Saya Dibela Tuhan Di saat Ngalami Yang Ada Hal-hal Yang Difitna Macem-macem Saya Bila Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Proses Saya Tapi Pada Akhirnya Semua Berbalik Ya Berbalik Dari orang itu Orang itu Berusaha Untuk Menjatuhkan Memfitna Menggosipkan Tapi Saya Melihat Dari jauh Ya Ya Tuhan Itu Hebat Ya Saya Diam Kok Dia Kayak Gitu 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 Tuhan Yang Belah Kita Ini Diam Saja Gak Usah Membelah Jangan Jangan Berusaha Membantu Tuhan Sebab Tuhan Sudah Kuat Jangan Membantu Tuhan Sebab Tuhan Sudah Hebat Jangan Membantu Tuhan Sebab Tuhan Sudah Tintar Amen Hari ini Serakat Semua Kepada Yesus Karena itu Tetap Ronda Hati Belajar Semakin Berisi Semakin Merunduk Kalau Padi itu kan Seperti itu Semakin Dia berisi Semakin Merunduk Biarlah Saudara Semua Di tempat Ini Semakin Banyak Tau Semakin Merundah Hati Amen Selalu Pura-pura Gak Tau Tapi Sekali lagi Kerendahan Hati Bukan Karena Kepura-puraan Tapi Semua Terangkat Dari Hati Terpancar Kehidupan Yang ketiga Sekarang Apa yang Menyebabkan Petrus Jatuh Di dalam Penyangkalan Kepada Kristus Lukas 22 45 Hingga 46 Kementerian Berkata Apa Lukas 22 45 Hingga 46 Kemudian Yesus Bangkit Dari Doanya Dan Kembali Kepada Murid-muridnya Namun Yesus Mendapati Mereka Sedang Tidur Karena Sedih Dia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Tidur Bangun Dan Berdo' Supaya Kamu Tidak Masuk Kedalam Pencobaan Peristiwa Ini Adalah Di Taman Getsemani Sebelumnya Sebelum Ada Di Taman Getsemani Kalau Saudara Baca Bible Yesus Lagi Makan Makan Ikan Tidak Diciptakan Sih Bagi Makan Apa Saudara Lagi Perjamuan Bersama Para Murid Saudara Dan Dia Mengingatkan Petrus Petrus Ingat Iblis Mengincangmu Engkau Akan Menyangkal Aku Tiga Kali Sebelum Ayam Berkok Sudah Kemudian Ayo Kita Ke Taman Getsemani Aku Mau Berdo'a Yesus Berdo'a Sebelum Penyaliban Itu Di Taman Getsemani Saudara Dia Do'a Sungguh Karena Dia Tahu Dia Mau Mati Dia Mau Dibunuh Saudara Gimana Rasanya Kalau Saudara Tahu Mau Dibunuh Saudara Mungkin Belum Bisa Merasakan Apa Yang Dirasakan Yesus Mungkin Saudara Belum Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Brigadir J Lagi Viral FS Saudara Kan Sempat Dregel Nangis Nangis Kan Brigadir J Karena Karena Tahu Mau Dibunuh Saudara Tanya Telepon Siapa Dia Tahu Mau Dibunuh Dia Tahu Mau Mati Sebentar Lagi Saudara Kira 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 Yesus Saya Tahu Lepas Dari Apa Yang dilakukan Brigadir J Kita Tahu Pasti Kita Tahu Bisa Biarkan Hukum Yang Menilainya Saudara Yang Menyelidikinya Saudara Tetapi Kalau Kita Tahu Kita Mau Mati Saudara Pasti Duhanya Kencang Pasti Sembuh Sembuh Saudara Tuhan Ampuni Semua Dosaku Dosa Ini Semua Dosa Disebuti Karena Tahu Bisa Memati Supaya Yakin Masuk Surga Ini Manusia Yang Sebenarnya Belum Hidup Dalam Anugerah Dia Merasa Keselamatan Jauh Darinya Kalau Kita Tahu Hidup Kita Dalam Anugerah Kita Yakin Pasti Kita Selamat Amin Saudara Dan Inilah Yang Dialami Petrus Salah Satu Dari Murid-murid Ini Yang Tidur Saudara Yang Membuat Petrus Jatuh Dan Setelah Ini Peristiwa Taman Yesus Ditangkap Setelah Ditangkap Petrus Ambil Pedang Dan Memotong Salah Satu Telinga Tentara Romawi Dan Setelah Itu Petrus Sembunyi Lalu Ditanyalah Seorang Wanita Kamu Salah Satu Dari Mereka Oh Enggak 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 Tiga Kali Saudara Dan Sikat Cerita Ayam Berkok Lalu Dia Menyadari Iya Yesus Pernah Ngomong Menyadari Perkataan Yesus Disini Kita Belajar Apa Kita Harus Tetap Berjaga Yang pertama Tetap Beriman Yang kedua Tetap Berondah Hati Yang ketiga Tetap Berjaga Jaga Jangan Tidur Oh Pastor Enggak boleh Tidur Boleh Tapi Bukan Waktunya Doa Tidur Tidur Bukan Waktu Di Ibadah Waktunya Ibadah Ibadah Waktunya Tidur Tidur Saudara Nah Saat itu Yesus Mengajak Para murid Tidur Bukan Mengajak Tidur Saudara Tapi Mereka Tidur Artinya Mereka Lengah Kejatuhan Petrus Dan Para murid Yang lain Tidur Karena itu Kita Semua Harus Berjaga-jaga Doa Merupakan Kendaraan Untuk Mengantar Kita Dekat Dengan Tuhan Sekali lagi Doa Itu Kendaraan Untuk Mengantarkan Saya Saudara Semakin Dekat Dengan Yesus Karena Itu Senantiasa Pakailah Kendaraan Itu Doa Jangan Biarkan Ditelantarkan Kita Tahu Doa Itu Penting Lalu Kita Melantarkan Kita Tidak Pena Doa Enggak Doa Bukan Seminggu Sekali Pester Saya Tiga Kali Sehari Doa Makan Pagi Doa Makan Sunyang Doa Makan Malam Bukan Itu Ya Itu Bagian Salah Satu Dari Doa Tetapi Yang Dimaksud Adalah Keintiman Yang Dimaksud Tuhan Pengen Para Murid Punya Keintiman Dan Kedekatan Dengan Yesus Itulah Yang Membuat Harusnya Para Murid Jadi Kuat Termasuk Petrus Jika Akan Jatuh Di Dalam Penyangkalan Kepada Yesus Kalau Mereka Berjaga Di Dalam Doa Biarlah Tiga Hal Ini Mengatakan Kepada Kepada Tetap Beriman Tetap Rondah Hati Yang Ketiga Tetap Berjaga Sehingga Melewati Pergumulan Melewati Situasi Yang Tidak Baik Engkau Tetap Kuat Engkau Tidak Terjumpah Di Dalam Penyangkalan Kepada Yesus Tetapi Kita Berkata Kukan Berdiri Di Tengah Badan Dalam Kekuatan Yang Kau Berikan Kita Jati Kuat Ini Yang Tuhan Mau Amin Saya Benar Sama-sama Kita Berdiri Di Musik Kujian Boleh Tampil Kedap Nampaknya Petrus Adalah Murid Yang Dekat Dengan Yesus Selalu Bersama-sama Dengan Yesus Tetapi Gagal Di Dalam Mengiri Yesus Sama-sama Kita Naikan Pujian Ini Minimu Segumpul Hidupku Masuk Dalam Rancaramu Bapak Pikiranku Kehendakku Bersama-sama Terima kasih. 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 Terima kasih.